Hai semua, kali ini saya bikin baso tahu kukus Ini dia hasilnya kayak gini Cara bikinnya kayak biasa ini gampang aja Pertama kita siapkan dulu alatnya Ini saya menggunakan choppernya Mito Nah pertama, pasangkan dulu Kemudian masukkan sebanyak 250 gram dada ayam Saya pakai yang beku ya Lalu 2 butir telur utuh 1 batang daun bawang Ini ada garam, rica dan sedikit gula 1,5 sendok makan Bawang goreng, bawang merah Selanjutnya pasangkan alatnya Lalu dipencet, pencet, pencet Ini saya menggunakan choppernya Mitochiba Yang CH200, yang kecilnya Jadi 1 unit itu dapat 2 Ada yang besar, ada yang kecil Nah ada juga pengocok adonan Dan blade, nah yang saya gunakan Karena untuk menghaluskan, jadi saya pakai yang blade Seperti ini, ini bisa menghaluskan aneh Macam bumbu, buah-buahan, sayuran Dan tentu saja daging, nah selanjutnya Setelah halus, masukkan Sebanyak 100 gram tepung Tepung tapioca Bisa juga pakai tepung sagu Diaduk semuanya Sampai tercampur rata Nah ini, kemudian siapkan tahu Ini sudah digoreng ya tahunya Dibelah seperti ini Idealnya pakai 15 buah Cuma saya adanya 10 Jadi saya tetap 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 Sampai penuh semuanya Nah kemudian Ini dikukus sama kurang lebih 30 menitan Jangan lupa tutup kukusannya Di bungkus serbet Biar tidak kejatuhan uapnya Selanjutnya ini sudah bisa Dihidangkan Boleh dihidangkan langsung Seperti ini Atau kalau mau digoreng Dicelup dulu ke telur yang sudah Dikocok baru digoreng Ini enaknya pakai Cabai rawit hijau Cuma tidak ada Jadi saya menyajikannya Dengan sambal Seperti ini Nah ini Gampang banget kan bikinnya Sampai mencoba Jangan lupa Terima kasih Terima kasih.